Hai minasan ohayo gozaimasu udah lebaran aja nih dan jiki akei omereto gozaimasu nggak kerasa ya udah tiga kali berturut-turut lebaran di Jepang loh yang pastinya bersama rekan-rekan seperjuangan Kami melaksanakan shalat id di halaman asrama soalnya kalau mau keluar nggak dibolehin karena Corona masih berbahaya di Jepang walaupun beritanya udah turun drastis sih Alhamdulillah mudah-mudahan cepat berlalu ya dan kita bisa beraktivitas seperti biasa kami kumpul-kumpul seperti ini kami pastikan dalam keadaan sehatan alfiyat kok walaupun salatnya dengan kondisi seadanya tapi khusuk banget Alhamdulillah tahun ini lebaran jatuh pada hari Minggu dan cuaca juga mendukung dengan cerahnya kami berkumpul dari jam enam udah terang banget soalnya udah mau mesin panas jadi matahari lebih cepat terbit Alhamdulillah puasa Ramadan sudah terlewati dan salat ido fitri juga sudah dilaksanakan dan seperti tradisi umumnya kami juga bersalam-salaman saling bermaaf-maafan dengan seluruh penghuni asrama hidup dirantau memang seperti ini Minasang karena orang-orang terdekat adalah keluarga selama bersama sudah ada pasti banyak kehilafan dan kesalahan ya kita adalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa mulai perkataan sikap yang disengaja ataupun tidak baik itu di asrama ataupun di tempat kerja semua lar dalam haru sedih campur aduk lebaran memang tradisi untuk saling bermaaf-maafan mencucikan hati kembali fitrah dari kesalahan kehilafan yang telah berlalu walaupun sebenarnya nggak harus nunggu momen idul fitri kan untuk bermaaf-maafan tapi idul fitri memang hari yang spesial dibandingkan hari-hari yang lain kita kembali fitrah insyaallah amin dan karena kita lebaran di negeri orang jauh dari keluarga ayo kita tetap semangat dan bari masyok dan jangan larut dalam kesedihan semoga ini bisa bikin kita makin kuat ya dan kebersamaan semakin erat oh ya tahun ini lebaran terakhir untuk angkatan 16 karena sebentar lagi udah mau pulang ke Indonesia sudah pasti ada perasaan gembira karena tahun depan udah bisa merayakan lebaran bersama keluarga di tanah air wah nggak sabaran juga nih mau pulang selamat atas perjuangannya dan kesabarannya lebaran di perantauan ya kakak-kakak semua jika sudah kembali ke tanah air semoga sukses dan terus berkarir dan untuk semuanya kore karamo yoroshiku onegeshimas ayo semangat lagi hey lebaran di negeri orang nggak selalu menyedihkan loh apalagi harus tetap tinggal di asrama nah biar nggak bosan ayo seru-seruan ambil foto-foto seru banget suatu saat nanti akan jadi kenangan pasti bakalan kangen dengan sesama seperti ini dan tradisi lainnya halal bihalal kita juga ada ini kali pertama halal bihalal diadain di asrama menitunya seperti ini ada sebuah pate yang melengkap atau opor di kesempatan ini ada pemimbing dan penajemah juga dan pada kesempatan ini penajemah dan pemimbing menyampaikan sepatah kata kita minta maaf juga ya bu sudah pasti banyak salahnya dan selanjutnya mari kita santap yeay itadakimasu selamat untuk menyiapkan ini semua kami bagi tugas perangkatan semoga kedepannya selatilah ini tetap terjaga dan semakin erat pasukari sama desta nyenesan sudah capek-capek mengerti semuanya melalui dari keikhlasan dan nasi penaganya semoga Allah membalasnya berhitung ganda amin gochi susana desta atas hidangannya arigato gozaimasta selamat 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 siapa siapa manis sebuah teman menarik Hei Ada bukti Selin, Wiwi, dan Yanni Lekan seangkatan Yang kerja Di tempat terpisah Terima kasih ya Udah nonton Air batin Sampai ketemu Yang depan ya Kita langsung Semoga dosa kita semua Dilebut di Tau ini Dosa Kecelekan Dalau Semuanya hilang Mulai dari mal ya Mulai dari mal ya Masa-masa Selamat menikmati Topik kesatu, keempat Ini semua nya Ini siapa yang ini? Partiknya sih, hati walau kini Nice time ya Ini di atas Wow, ini yang banyak selamat menikmati 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 selamat menikmati